Oke kembali lagi di channel topik bicara Alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya Orderannya tergolong kenceng Meskipun tadi pagi Sempet delay agak panjang guys Lama banget Tapi Alhamdulillah terselesaikan 22 orderan Makin kesini saya rasanya semakin agak jenuh guys Soalnya kenapa Grab Ya seperti ini sistemnya karena tidak prioritas ya Jadi sistem prioritasnya gak begitu Gak begitu banget gitu Jadi antara yang gacor sama yang gak itu Gak beda jauh banget gitu Jadi 20 trip itu harus diselesaikan dengan jam yang panjang Jadi setiap hari harus on read pagi Antara jam 7 sampai jam 8 Sampai jam 8 malam Atau mungkin sampai jam 9 malam gitu ya Setiap hari kayak gitu terus Rasanya lama-lama bosan guys Saya pribadi nih saya cerita Jadi kayak Apa ya Gak ada keistimewaan untuk akun yang lebih gacor gitu Jika memang bisa stabil di atas 20 Saya akan tetap pertahankan Tetapi ini udah Berapa minggu Bahkan kemarin sempat turun ya Turun 18 Naik lagi 19 20 Kayak gitu ya Naik turunnya itu loh Jadi saya kepengennya itu bisa naik gitu Tapi ini agak Agak berat gitu kan ya Bagi kalian yang ingin saya jalan grab terus Kalian komen aja Bang Gak apa-apa gang Bang tetap semangat Kamu jalan grab kayak gitu ya Mumpung belum Saya nanti pindah ke akun sebelah gitu ya Karena lama-lama Jenuh gitu ya Semoga aja bisa naik si tripnya Biar saya tetap bisa bertahan di grab ini gitu Karena saya juga punya kebutuhan gitu ya Oke tidak usah terlalu lama Langsung ke histori penyelesaian orderan Oke teman-teman Sudah masuk ke rekam layar ya Alhamdulillah hari ini terkumpul 22 orderan ya Dengan pendapatan 208.400 Jadi ini kalau dilihat disini ada biaya parkir guys Ketambahan biaya parkir 2000 Jadi sebenarnya kalau kita mau ya Ngelaporin apa namanya Resto-resto yang ada tempat parkirnya itu disini guys Jadi di menu telusuri tadi ya Aduh Jangan lama-lama guys Ayo keluar lah Keluar lah Ini di scroll ke bawah aja terus Nah Nih Biaya parkir otomatis Daftarkan marchen Nah ini Berikan info Dipencet berikan info Nanti disuruh moto Tukang parkirnya Atau mungkin Apa namanya Kalau ada Karcis parkir Bisa dipakai foto Tapi biasanya Gak ada ya Jadi tukang parkirnya aja yang difoto Sekalian kelihatan restorannya gitu ya Oke Kita balik lagi Alhamdulillah ya Ini tadi starnya Jam setengah tujuh sih Jam setengah tujuh Nyantrolnya Jam enam lima lapan ya Nyantrolnya jam enam lima lapan Nyantrol lagi jam Lapan empat dua nih Ya lama banget ya Kemudian agak kenceng Surinya juga Jedanya Ya gak Gak lama-lama banget Dan kemarin hari jumat Saya menyelesaikan Sembilan belas trip ya guys Sembilan belas trip Kalau ini onbeatnya Jam tujuh Pas Dan hari kamisnya Kemarin sudah dibahas ya Yang live onbeat itu Oke Saya tutup ya Oke teman-teman Kalian bisa menyaksikan sendiri Tadi bagaimana perjalanan saya Hari ini Sebagai penutup video Saya akan menjawab Beberapa pertanyaan Teman-teman yang banyak Mempertanyakan Bagaimana cara gacor Dan Kenapa akun saya kok anyep Mengapa akun saya kok Seperti ini Kok susah banget Untuk menaikin trip Dan lain sebagainya Ada yang bercerita Saya sudah tiga minggu Terapi akun Tetapi tidak ada Perubahan sama sekali Mungkin video ini Saya akan Menjawab Menjabarkan Apa saja yang bikin Akun Grab Menjadi anyep Semoga bisa membantu Teman-teman Sehingga bisa menyimpulkan Kenapa akunnya kok bisa anyep Begitu ya Yang pertama Yaitu karena Situasi orderan Di suatu daerah Yang benar-benar Memang pengguna Grabnya Sangat sedikit ya guys Jadi itu yang bikin anyep Jadi itu yang bikin anyep Kalau itu memang Kita gak bisa Ngapa-ngapain Ya harus mencari Tambahan dari Tah dari mana Gitu ya Yang kedua Yang kedua Yaitu karena Akun Grab Yang sudah lama Tidak dipakai Jadi akun yang sudah lama Tidak dipakai Itu kalau di on-kan Langsung dikasih gacor Satu hari Dua hari Mungkin tiga hari Bahkan satu minggu Mungkin itu dikasih gacor Tapi kemudian Di minggu berikutnya Pleng Tidak bisa bunyi guys Gak dikasih orderan Mungkin nyantol Paling banyak lima Itu pun ketika Orderannya sedang ramai Dia bisa sampai sepuluh Bahkan lebih Tapi kalau orderan lagi anyep Dia akan benar-benar merasakan Akunnya Benar-benar tidak dianggap Jadi seperti itu Pengalaman saya Teman-teman juga Banyak yang bercerita Seperti itu Kemudian yang ketiga Pinjaman Julo Mengapa pinjaman Julo? Sebenarnya pinjaman Julo Tidak bikin anyep guys Itu menurut asumsi saya Mengapa saya bilang Seperti itu Kebanyakan teman-teman Yang pinjam di Julo Itu karena Tertekan akan cicilan Setiap hari Dipotong ada yang 15 Ada yang 30 Karena tertekan Aduh saya top up Saldonya hilang Terpotong Julo Saya top up Saldonya hilang Terpotong Julo Berkali-kali Sehingga dia merasa Tidak ikhlas untuk top up Dari situ dia Males untuk top up Kemudian dia memutuskan Untuk tidak top up Sama sekali Itu kebanyakan yang terjadi Di lapangan seperti itu Itu yang menjadi Penyebab Kenapa akun Grab Menjadi anyep Salah satunya Dan hal ini Tidak terjadi pada satu orang Saya sudah melihat Sudah menemui banyak Teman-teman driver Yang mengalami hal seperti itu Karena utang Julo Sudah males top up Karena saldonya Bakal berkurang Karena bakal Ditarik oleh Julo Untuk menyicil Julo Saran saya Bagi teman-teman Yang hutang Julo Ya ini karena Kalian yang hutang Kalian harus bertanggung jawab Untuk melunasi Kalian nikmatin saja Kalau saldo kalian terpotong Tidak apa-apa Kalian tau apa lagi Toh kalian sudah Menikmati hasilnya Di awal Kalian ingat Kalian ngajukan pinjaman Kalian dapat Keuntuhan Lebih awal Kalian dapat cash Yang jumlahnya Banyak Entah 1 juta 2 juta 3 juta Kemudian kalian Nyicil di akhir Nah cicilan itu Jangan anggap Sebagai beban Karena itu memang Tanggung jawab kalian Untuk Untuk membayarnya Gitu guys Tetap kalian Gak usah Takut untuk top up Tetap top up aja Sehari kan Kepotong Ya kalau 30 ya Gak apa-apa Ikhlasin Berarti itu bukan Hasil kalian Hasil kalian Di luar 30 ribu itu Gitu ya Selain itu Yang ke Empat ya Yang keempat ini Sebenarnya banyak Yang memahami Banyak yang Sadar Tetapi tidak mau Melakukan Jadi begini guys Yang keempat ini Tidak mau top up Sudah banyak Seringkali Saya jelaskan Dari video Saya pertama Ngesh youtube Bahwa di Grab itu Penting top up Karena banyak Customer Yang membayar Pakai Tunai Grab Memanjakan Memberikan promo Promo Dengan pembayaran Tunai Makanya Banyak Orderan Tunai Dan ketika Ingin mendapat Promo Yang potongannya Banyak Dia harus Belanja Dengan minimum Pembelanjaan Yang cukup Besar Di atas 30 ribu Nanti kalian Mungkin Bakal saya Kasih tahu Setelah Video ini Oke Ini sudah Masuk Rekam Layar Lagi Ini tujuannya Saya Untuk Memberitahu Kalian Kenapa Grab Kok Harus Wajib Top up Kenapa Penting Top up Itu Jadi Ini Saya Kasih Contoh Coba Kita Resto Yang Agak Murah Belanjanya Biasanya Tidak Gede Gede Ini Tuna Diskon 40% Sampai Dengan 85 ribu Minimum Pembelanjaan 60 ribu Minimum Pembelanjaan 60 ribu Ini Tunai Juga Gak ada Prasarat OVO Ini Juga Minimum Pembelanjaan 70 ribu Besar Besar Kan Ini Minimum Pembelanjaan 35 ribu Ini Agak Kecil Ya Jika Kalian Keberatan Untuk Top up Yang Besar Besar Cukup 50 ribu Atau Mungkin 100 ribu Sudah Cukup Menurut Saya Trik Buat Kalian Sebelum Video Ini Saya Tutup Jadi Kalau Kalian Merasa Keberatan Membayar Admin Di Counter Yang 2000 Sekarang Ada Yang 2000 Ada Yang 1500 Ada Yang 1000 Jadi Menurut Saya Top up Lewat Grab Kiosk Jadi Kalian Top Up Ovo Di Counter Itu Cuman Nambah 500 Rupiah Kemarin Kemudian Kalian Isi Disini Sebentar Ini Saya Di Voucher Ini 100 Ribu Tanpa Potongan Komisi Tanpa Ada Admin Jadi Misalnya Kalian Punya Uang 200 Ribu Kalian Top Top Up Di Ovo Kemudian Ini Kalian Top Up 100 Top Up 100 Kemudian 100 Buat Nanti Kalau Saldonya Sudah Habis Lagi Kayak Gitu Tip Tip Dari Saya Oke Saya Close Ya Videonya Banyak Sekali Saya Jumpai Teman Teman Di Jalan Yang Bercerita Saya Gak Mau Top Up Karena Saya Pernah Gak Top Up Bisa Tembus 20 Itu Menurut Saya Sudah Sudah Cukup Sudah Cukup Banget Buat Saya Makanya Saya Gak Mau Top Top Saya Apresiasi Itu Sangat Bagus Karena Kita Dengan Tidak Modal Bisa Mendapatkan Uang Siapa Yang Tidak Mau Seperti Itu Cuman Pertanyaannya Apakah Hal Ini Akan Bertahan Lama Akan Susah Guys Karena Digreb Mungkin Tidak Top Up Bisa Gacor Selama Satu Minggu Atau Atau Mungkin Satu Minggu Lebih Dikit Tapi Setelah Itu Bakal Ada Fase Fase Dimana Kamu Tidak Dikasih Orderan Sama Sekali Atau Mungkin Bisa Dikasih Orderan Karena Udah Punya Riwayat Agak Banyak Dikasih Orderan Sekitar Di Bawah Sepuluh Antara Tujuh Sampai Delapan Top Up Bread Memang Gak 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 Dapet Orderan Tunai Langsung Tetapi Ini Berpengaruh Untuk Biar Nyantol Bisa Jadi Top Up Tetapi Dapet Orderannya Non Tunai Nanti Suatu Saat Pas Saldonya Udah Ngumpul Banyak Tiba Tiba Dapet Tunai Cedet Belanja 200.000 Disitu Tiba Tiba Saldo Kita Habis Ya Memang Gitu Alurnya Seperti Itu Tidak Kemudian Kalian Lah Saya Top Up Sama Aja Bang Gak 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 Nyantol Nyantol Sama Aja Gak Seperti Itu Konsepnya Kalau Menurut Saya Jadi Harus Pengamatan Harus Berhari Hari Kalian Rasain Perbedaan Top Up Sama Tidak Itu Harus Pengamatannya Berhari Hari Atau Bahkan Berminggu Minggu Atau Bahkan Berbulan Bulan Tidak Kemudian Kalian Top Up Kemudian Gak Nyantol Kalian Ah Sama Aja Top Up Juga Gak Nyantol Tidak Seperti Itu Guys Ya Banyak Sekali Saya Jumpai Teman Tidak Mau Top Top Up Up Kemudian Sehari Cuma Dapet Tiga Bahkan Molis Itu Teman Saya Sendiri Ngetank Tapi Saya Tidak Tidak Berani Secara Langsung Tidak Apa Ya Tidak Sampai Secara Hati Buat Langsung Bilangin Itu Gak Gak Nyampe Guys Jadi Ya Alhamdulillah Dia Sekarang Ada Sambilan Yang Lain Tapi Karena Dia Gak Mau Top Up Itu Kemudian Sampai Untuk Gak Cukup Gitu Cuman Sehari Cuman Dapet Tiga Dari Pagi Sampai Malem Itu Dia Tetap Gak Mau Top Up Tetap Kukuh Gak Mau Top Up Dan Main Di Situ Situ Aja Oke Yang Terakhir Poin Yang Terakhir Yaitu Driver Yang Tidak Mau Pindah Lokasi Hanya Main Di Satu Tempat Ini Semuanya Tahu Teman Teman Semuanya Bakal Sudah Tahu Saya Yakin Sudah Tahu Tetapi Biasanya Susah Untuk Melaksanakannya Susah Untuk Melakukannya Tahu Teorinya Gini 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 Tapi Untuk Melakukannya Susah Jadi Saya Ingatkan Kepada Teman Teman Yang Pengen Akunnya Stabil Pengen Akunnya Gajor Yang Fokus Di Grab Kalian Tetap Pasang Strik Lagi Tetap Harus Punya Tempat Tempat Andalan Kalian Harus Ingat Dimana Aja Kalian Nyantol Kalian Dimana Aja Yang Mudah Buat Nyantol Besok Kalian Ulangin Kesitu Lagi Jadi Jangan Mengandalkan Satu Tempat Oke Mungkin Seperti Itu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Tetap Semangat Salam Satu Aspa Sampai